Pilihan kali ini Psycho mau coba diantar habis-habisan Leopold P masih mau lebih Udil di arah belakang sana Masih mencoba untuk menjaga pergerakan Soalnya tidak ada yang menggahur Whisking pun gak bisa menahan Satu buat turunnya tidak apa top lane Di sisi lain Udil harus dipotong Albert benar-benar tahu keberadaan dimana Udil berada Dan dia pengen dapetin satu buah point tambahan Oke, NOD pun diambil oleh Udil sekarang Mereka kehilangan satu outer target di arah top lane-nya Tapi goal dipegang oleh Sewi Seliboy Ahmad, meskipun waktu what-by-what situation Kali ini R7 dan juga Ahmad Top 2 dari all-planary yang berada di MPL ID saat ini Betul bukan begitu? Benar, bahkan ini salah satu high mechanical High mechanical yang bisa dibilang Walaupun tadi sempat terpisah Tapi kali ini kalau dari segi damage Seliboy, yes, akan sangat masuk akal ketika Seliboy Ngedil damage paling tinggi Karena dari tadi dia melakukan ganking Dengan rotasi yang sangat cepat sekali Space escape, deadly magic Dan berkali-kali kita sempat melihat bahwa Sampai R7 ini korban Oh, udah mulai mata Sampai R7 ini juga deadly magic Hanya untuk ngepok damage saja Membuat S7 mundur Sedangkan di arah bottom lane Bawa coba dipaksa Crossbow of tank udah mulai nyala kali ini Tapi belum dipencet Orang Pai Mereka sabar Karena Pai tahu Gak mungkin bisa di take down dari wish-nya Sedangkan malah kerugian yang luar biasa Ketika 20 Tadi 40 detik something Untuk menunggu seorang Crossbow of tank Ada udil di belakang sana Amat pemuka lihat Dengan naga nyala seperti Carousbow of psycho Gak berlihat apapun yang terjadi Dan pinnya tertinggal kali ini Tantaman benda tumpul Lalu didapatkan Dan pin Harusnya bisa bertahan Executive is thrill Dari seorang Amat Wow Amat memotong dari belakang Dengan black dragon bombnya Ini dia pasifnya nyala Darahnya nambah lagi Tapi Amat efeknya udah hilang Untuk berubah menjadi naga Dilompati lagi ke depan Baik banget Pekapan yang dilakukan oleh Alter Ego Pilihan yang tepat dari Seorang Amat Lompat ke depan Karena pasifnya nyala Sedangkan R7 Melakukan tugas dengan baik Berhasil mendapatkan dua Turin di arah tople Iya saling bertukar aja R7 belum mengikuti war Dari tadi Dia masih melakukan split push sendirian Masih melakukan farmingan sendirian Masih cutting minimum sendirian Hanya saja untuk sekarang Hasil didapatkan juga gak Kalau bagusnya Sementara untuk R7 Bisa kade pertahan Masih bisa sedikit lagi SP tersisa Hilang sudah Untuk Benedetta nya Empat lawan lima ini Bakal jadi buruk banget Kalau misalkan Raki Hoshi Mau set up ulang lagi Atau ke pick up lagi Alter Ego Sebenernya mereka memiliki kendali Untuk Lord kali ini yang pertama Walaupun belum di enhance Tapi Lihat Sally Boy Dengan adik magic nya Sangat ngerontokin Punggung-punggung dari R7 Dan kali ini lihat Di sisi lain Leo Morphe Lalu Karavin dan Lord Tidak akan dikontes Tapi Amat yang menuju ke arah belakang Menuju ke arah belakang Buru yang akan coba ditahap lagi Kali inilah Ada hatapan berat untuk Karavin Amat harus mengeluarkan banyak short skill Untuk seorang Amat Amat Bener-bener mengganggu pergerakan Dari salah anak Yogi Backline nya Burung ketung naga Hasaman berat umpul Sedangkan para pemain dari tim Aranti Yogi Mereka gak punya Backup damage High ground Di sini Bapak Lorto Ramas Sudah muncul di arah midline Berusaha lagi Ini beritaris Whisky menuju untuk mundur Saiko Sudah gak punya Wrigir Satu ada Main abang Karena belakang Dari sore Seben Belum kelihatan Meninan saja Tapi ternyata Ada Bapak Lorto Ramas Masih cepat Karena Finn Sudah disumbangin Bener sekali Masuk menit ke sebelah Hampir saja Untuk karede Sonata Terus yang dikeluarkan Begitu Bisa kabur Crossbowl Tank Angkada harus dikeluarkan Angkanya tumbang Masih ingin lebih Sebaliknya Angkanya menjadi korban Dari Crossbowl Tank Tersebut Tapi Pais Masih bisa kabur Ke bagian belakang Whisky Tapi juga disepat Tapi udah lihat Loncang Karang belakang Gak peduli Apapun terjadi Scream Eagle Membaut satu orang Satu orang Ilandang Bakat kali ini Garis Gimara Gioji berhasil menambahkan Napas tambahan Pai masih Malah Bikara belakang Tapi marah Maen dari Demar Gioji Gak bisa terlalu Terburu-buru Gak bisa terlalu Memaksakan keadaan Dengan Alter Ego pun Bakal bisa ditumbangin Fader Strike Serang pin Hampir saja Almos terkena Ketek Tersebut Dan juga Pai Pai Satu hit lagi Dan Fader Strike Kelar Kelar banget Keteknya Wah Ini serangan Serangan demi serangan Dikeluarkan oleh Alter Ego Bener-bener memiliki Apa ya Daya yang sangat optimal Belum menik ke sebelas tadi Mereka udah berhasil Untuk mendapatkan Satu Inhibitor tarret Yang sangat-sangat penting Untuk RRQ Oh si Betul Bukan sebarang Betul Ahmad sudah berada Di arah red buff Kali ini Bakal coba untuk membuka vision Dari R7 Dan juga Albert Harusnya berhati-hati Albert bisa saja Di pop up Dan lihat Langsung menunjukkan Seorang Albert Gak berlaku-laku Terjadi Berubah menjadi nangas Dan bahkan Orange buff-nya pun Ditolong oleh Lomurvi Dengan stiker lemon Atas tas 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 Kalau kata Bukornet Itu yang sebenarnya Paling bahaya sih Kalau terbuka sedikit saja Dari Albertnya Dari segi posisi Terbuka sedikit Keliatan sedikit saja Itu liatin Ahmad Langsung datang Langsung datang Langsung datang Langsung Cuma bagian kecil Yang kebuka Dari bagian jungle Dan kalau dari segi itemnya Lihat disini Dengan item yang sudah dimikir oleh Albert Dia langsung bikin Menuju ke arah Satu water strike Dan juga satu buah Brute force Ditambah Dengan endless battle Yang mungkin akan diamankan oleh Albert Lebih dahulu Ini item yang memang optimal Untuk Granger yang sekarang Dia punya movement speed tambahan Dan dia juga bisa lari Dengan menggunakan Setebuah hunter strike Tapi permasalahan utamanya adalah Lihat Harley dari Sally Boy Tidak ada gangguan sama sekali Dan bahkan Dia sudah lengkap Dengan adanya Holy Crystal Sehingga nanti Penetration-nya Bakal bersinergi banget Dengan hadirnya Satu buah Divine Glaive 70% dari Divine Glaive 30% dari Pacific sendiri Rontong Atenasin Bukan Oke Super Mini Sudah gerak-gerak Misalnya NS7 lagi dan lagi Bakal coba untuk melakukan Clearing Minis terlebih dahulu Tapi liatnya NSC ke arah belakang Bakal coba terus terahan Lihat amatnya tertahan Gak bisa bergerak Saiko lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa Tapi ternyata di sisi live Ada keuntungan yang didapatkan oleh Zemar Arkeos Eh sorry Alter Ego Berhasil dapatkan ini Bitar turun di arah belakang Ya Morby Dengan flingkernya Di arah belakang Sampai kan Udi Cepat dulu Di panggil Dan empat orang yang langsung Streak together Langsung Zego di pulangan Habis saja Tapi ternyata Kampu optiknya Jala Memilih untuk muda terlebih dahulu Hampir saja Almas menumbangkan player Dari Zemar Arkeos Masih mau lebih Seben What are you doing Memaksakan keadaan yang tidak baik Ingat Memaksakan sesuatu itu Tidak baik Papulong Benar sekali Selly Boy pun hampir aja Terpik off Lewat satu Federal Ice Track War Yang panjang banget Diawalin dengan Adanya satu Yuzong Yang berhasil di jepit Oleh Akai Di sisi Dari sebelah kiri Land of Dawn Sementara itu Dari bottom lane Ini peter paretnya Berhasil diambil Oleh anak-anak Alter Ego Peperangan dimulai mundur Sampai ke belakang Buset Dasalah langkah Dari R7 Tadi seperti yang Ataupun dia emang Nge-pik off Mau nge-pik off Sekarang Satu player Dari Dia punya execute Soalnya Ngeliat fight Tadi sekaret Kayaknya itu Satu kesempatan yang enak Bisa dipaksimalkan Nah ini dia Saiko Ready Siap-siap Tapi lock sudah diamankan Saiko gak ada follow up Untuk kali ini Baru pertama kalinya Melihat Saiko tidak ada follow up Tapi naga Bagaimana dikejar Dading di dangdung Dading di dangdung Langsung ditabrahan Sama berdata Kumpul di arah belakang Whiskey Bubba Coba dipaksakan keadaannya Tapi Tragontel Hanya mengusir mundur Seorang Whiskey Untuk pertama kalinya Aku melihat Saiko gak ada follow up Sama sekali Dan di mana Kio siliat Beliau murfi Tas 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 Mulai kencang Jempol dari Leo murfi Ini dia Malah Vic Roar pun Kali ini milik Dari R7 Kita lihat aja Locknya akan hadir Akan tiba Di bestar Sesaat lagi Memancing keributan Mudul di lepas Sama-sama Sama-sama Tasar dari Sonata Karabelakan S5 memberikan DPS Tapi ternyata Selimut dari Samping Lain-Umbitur yang terhati Berdapatkan Dari seorang Alterigo Tapi balik Fokus pada Karabet Dari Tim Alterigo Sedangkan Amat memborang-borang Dari Tim Alterigo Kedemisa bertahan Mekakil dapatkan Dan lihat Pakal Leo murfi Terlalu outside Amat pun hilang Ini bisa dibalikkan Keadanya Dari Tim Alterigo Harus mundur Mekak gak boleh Memaksakan keadaan Dan ini bisa menjadi Bencana Kalau mereka ter-wipe out Wah dua orang hilang Tapi sepertinya Peperangan masih berlanjut K3 ini harus mundur Apabila ada Strike push yang dilakukan Oleh Alterigo 5 orang maju Ke bagian depan Sebelumnya mungkin Akan meng-clear Karabinion Ini akan menjadi Sebuah bahaya lagi Untuk Alterigo Tapi Webminion Perlahan nabrak Karabinion Ini itemnya Aku malah lebih fokus Tiba-tiba ke Define Glove-nya Dari Udil sih Iya Udil karena Pengen nge-bersiara belakang Karena merontokin banget Ke arah seorang Tapi Udil masih bisa Selamat atas Pencetan seorang Cycle Mantan timnya Mantan KG Yang dulu bersenambungan Menjaga seorang Udil Hampir saja mendapatkan Kesalahan Udil Tapi dari Sonata Yang cukup sakit Dikeluarkan oleh seorang Albert Memencahkan Mid-to-rate Dari Tim Alterigo Untuk pertama kalinya Iya Mulai perbalik Keadaan perlahan Sedikit-sedikit Ini dia yang kita lihat Dari replay Barusan Buka B Masuk banget Kita melihat Tadi barusnya kayak Disini Leo Murphy masuk Dan Ahmad juga Soal gripnya connect Iya Tapi gak dikejar Sampai base juga bro Benernya ngejar Sampai ke base Assalamualaikum Tadi aku mikir gini Kenapa Kalau Ahmad bisa mati Karena aku lagi Lihat yang lain Ternyata Ahmad Kalau ikat kebelak Dia matilah Karena base Bosku Nyampurin DNA Naga sama burung Kayaknya Pak Ya Dicampurin Langsung terbang Ini Araki Hoshi Bener-bener harus Mendefense Tiga Tuh Ini biternya sudah Tidak ada Ampun juga gak boleh Offset kembali Saiko di garis depan Saiko bisa aja di pick off Lihat Drop off decknya udah nyala Tapi ini hanya untuk defense Lihat Whisky gak bakal menjadi kirihan Kali ini Whisky pun gak bisa Pertandingan cukup banyak Karena sakit banget Pasti damage dari Demon Hunter Dan juga korosan side-nya Iya Efek slow-nya nongol Basic attack-nya sakit Berbahaya banget Dua item tersebut Apabila udah siap Untuk langsung Digunakan belum lagi Tambah tambahan Dari item lainnya Nah ini E3 wave Ini udah keluar juga 6000 soalnya Beda networknya Sebenernya gak terlalu jauh Tapi kalau ngomongin Masalah setup Ini pelan-pelan Araki Hoshi juga Gak boleh Kalau misalkan Saiko Terus-terusan dikaya giniin sih Kayak dimain-mainin Lebih tepatnya Bener banget Ya waktu itu saya kebuka Gak ada yang namanya Hurricane Dance Tentu dia gak bakal bisa team fight Mau gak mau Saiko harus lebih sabar dulu Dan lihat R7 yang mulai Kiting ke arah depan Mau gak mau Karena kalau Saiko duluan Saiko bakal bonyok Sedangkan R7 Masih bisa untuk menghindari Damage-damage yang dimiliki Dari para tim Alter Ego R7 tuh Masih bisa ngedate Sedangkan Saiko harus muda Dengan tausuan bandurnya Agak sedikit lama Berbeda jauh dengan R7 Dengan Benedetta-nya Beliau movie Masih mencapai Tapi amat liat Sudah boleh Bekating Dipotong berjegara seorang fin Gak berlilih apapun yang terjadi Percayanya bakal dipukul muda Tapi Hurricane Dance Sanya untuk difensi dari Dima Arar Kihoshi Arar Kihoshi habis saja Terpotong pergerakannya Dan hampir saja Kehilangan dua player Dari Dima Arar Kihoshi Mendadak darah Esmeralda Bisa setengah Seperti itu putihnya Belum juga ngapa-ngapain Tapi benar Pergerakan dari Ahmad Ini kalau udah ada ya Gimana ya Bareng-bareng nih mereka jalan ya Siap-siap deh Ahmad pasti ada di belakangnya Dengan berubah menjadi naga Itu terbang di bagian atas mereka Kayak let's say Arar Kihoshi punya tiga lapis nih Si Leo Murphy Itu ngejar ke lapis yang pertama Iya Ahmadnya tuh udah nyampe lapis kedua Benar Pak Makanya retikal dihajar Dan Sifat akan selalu terjadi seperti itu High groundnya bakal kuat banget Dari Arar Kihoshi Karena Finn Lagi dan lagi kita lihat Ahmad yang menuju ke arah Finn Gak peduli apapun yang terjadi Langsung fokus Tapi Witter Tracker Dan hanya semua pendilai Saja langsung ditumpah Ke kilis 3 Dapat calonnya Sorabai Menuju ke arah Leo Murphy Kenapa kalau strike-nya gak kena Tapi Ahmad lebih fokus Menuju ke arah Tartal Astori Turet di harap base-nya L7 masih mau lebih L7 sudah tumbang Ahmad terlalu barbar di arah Backline Wittgen cross-box tanknya udah nyala Pai gak mau terlalu barbar Kelini karena Masih ada satu buang cross-box tank Pai yang langsung terbakar Ada atas Gatlet didapat oleh Sohara Selye Benda-benda mendapatkan Alar Kihoshi tersisa Ternak Ahmad Wipe out Alter Ego take the game one Alter Ego Kemenangan Yang cukup Terima kasih telah menonton